Hey what's up, balik lagi sama gue hari ini di North Beast Club Jadi video kali ini gue abis thrifting online Dan gue bakal unboxing Abis itu gue bakal outfitin Menurut kalian, bagus atau enggak Jadi langsung kita unboxing Jadi ada 4 barang yang gue beli di 1 seller yang sama Gue lagi di rumah, jadi POV nya beda Kalau biasanya backgroundnya mungkin di toko Dan kali ini gue lagi di rumah Backgroundnya agak sedikit berantakan Karung, karung, barang Ya, begitulah Jadi ada 2 barang Ini dengan orang yang sama Berhubung gue belinya 4 biji Jadi enggak mungkin disatuin Jadi mungkin dia kirimnya 2 Dari accountnya namanya Volta.works Volta.works Ini temen gue sendiri, si abut Jadi gue beli 2 barang dari Volta.works Lu bisa cari aja Instagramnya Kalau setau gue dia spesialis Japan brand Japan style Japan outfit Jadi kalau lu nyari celana-celana gembung Atau enggak beberapa jaket-jaket yang alala Jepan Celana-celana alala Jepan Yang culture anak selatan banget Ya, kekinian Di era sekarang Lu bisa cek Volta.works Jadi kita unboxing Yang ini dulu yang lebih kecil Kita buka Ini barangnya Ada 2 biji Kalau kalian bisa lihat ya Nah, merah dan hitam Barang apa ini? Apa ya? Dia enggak ada stickernya Si Volta.works Yang pertama Kalau kalian bisa lihat Tekniknya apa? Ini Stussy Crew Neck Kita jembreng Ini Stussy Crew Neck Dengan spell out di dada Kelihatan kan? Spell out di dada Stussy Dan yang bikin menarik adalah Di posisi tangannya nih Di posisi tangannya Ada Fon Stussy Keren banget Nih Bentar guys Di posisi tangannya Ada font kayak Graffiti gitu ya Graffiti font Stussy Gini Jadi Sebenernya kayak gini guys Dengan font Stussy Aduh Mana nih? Nah Itu dia font Stussy Terus dikelihatan kan? Ini size-nya medium Medium fit L Coba kita Mana ukuran? Kita ukur dulu Kayaknya sih Nggak muat Cuman Nggak apa-apa Buat gue Jual lagi Masih better Sementara ini semua Juga buat jual lagi Cuman Gue terkadang Kalau barang-barang Kayak Stussy Supreme Atau beberapa barang Atau item yang gue suka Biasanya gue beli yang size gue Ataupun Di bawah satu size Karena Kalau emang nggak laku Jadi Nggak masalah Yang penting masih muat Kalau di bawah satu size Kan kemungkinan Mungkin gue bisa kurus Jadi Gue simpen Jadi coba gue ukur Lebar dada Minimal di lebarnya aja sih Gue Ini lebar dadanya 59 58 58 M-nya Fit ke L 58 Masih better sih Coba kita lihat panjangnya Panjangnya 72 Lebar 58 Ini sebenarnya masih better Banget Ini Stussy nya Kondisinya juga Enak banget Ini ada Crack sedikit Tapi nggak masalah Menurut gue ini worth it Langsung barang kedua Ini Ini ada Stussy juga Ini Stussy World Tour Dia zip Hoodie gitu Tag nya yang vintage Size nya fit to large Tag nya yang abu-abu gini Depannya seperti ini Warna merah Belakangnya seperti ini World Tour Stussy World Tour Ini ada crack tipis Tapi nggak masalah Ini World Tour guys Value nya sedikit Bukan sedikit lagi Lumayan Keren banget World Tour nya Kita lipur lebarnya Apakah ini L nya Fit 2 Atau tidak Dan wow Ini fit gue banget Lebarnya gede banget 66 Jadi ini Masih bisa kita outfitin Kalau yang itu Gue kurang tau deh Yang Kronek Bisa kita outfitin Atau nggak Nanti kita coba Lanjut Paket kedua Dari Photoworks juga Nah Nah Kalian bisa lihat kan Yang pertama ini Ini zip hoodie Dari Stussy lagi Size nya L Contact nya L Ini zip hoodie Dengan Full print zip hoodie Stussy Stussy World Tour Bahkan ini Yang full print Nah Stussy Dikasih Dikasih minyak wangi Sama si abut World Tour Zip hoodie Keliatan merah Dengan full print World Tour Belakangnya Kondisinya Masih aman banget Kita cek cek dulu guys Kita ukur Kondisinya ini aman banget Dan Kita ukur Lebarnya Lebar dadanya Fit nggak ke gue Dan Ini pun Gede banget Fit gue banget Jadi Masih better Masih bisa kita Tweetin Dua barang warna merah Dan Last item Dari Volta Works Ini hoodie Stussy Kalian bisa lihat Takenya yang vintage Nah Keliatan kan Takenya Vintage nya Ini yang Air Force One Stussy Warna biru Ini kondisinya Ini enak banget Kita cek cek dulu guys Apakah ada Kondisi yang Kurang Atau tidak Kita cek Gue biasanya Ngecek-ngecek Kondisinya aman banget Sablonnya juga aman Banget Size nya juga Gede banget Ini nya juga Nggak ada crack Sangat sekali Mantep banget Volta Works Sejauh ini Masih work Kita cek dulu Oke aman Yang paling penting Kita ukur Lebarnya Apakah masih bisa Kita outfitin Atau tidak Dan Boom Ini masih bisa Ini fitnya 63 Masih worth it Jadi ada Tiga barang Yang masih bisa Kita outfitin Yang warna Biru Sama dua Warna merah Koneknya yang SSM Kayaknya udah nggak worth it Kesempitan Takutnya Jadi takut outfitnya jelek Jadi kayak gitu guys Jadi langsung aja Kita outfitin Gimana outfitnya Tiga outfit Ganteng ini Let's go Ya ini Converse sama Undefeated Kalau kalian bisa lihat Topi Trucker Stussy Terus ini Stussy Zipper Hoodie yang worldwide Tanda pendek aja Ya looksnya kayak gini aja guys Kalian lihat kan Ini Converse lagi JVM Milton Sama Converse Yang Chicago Bulls Terus Zipudi Tanah Jordan Dan graphic design T-shirtnya Ya kayak gini Ya lo udah liat Ya lo udah liat outfitnya kan Kayak gitu Jadi Gue outfit yang Sesuai Sama kenyamanan gue aja Gue nggak ngikutin-ngikutin orang Apalagi style-nya sekarang kan Banyak banget Yang bilang Anak skena Anak skena Anak skena Waduh Gue nggak bisa Ngikutin Gue beli Apa yang gue suka Dan gue beli Apa yang Menurut gue Bisa gue pake Kalau gue sih Kayak gitu Kemungkinan gue Sedikit Atau beberapa Beli barang Yang sedikit Aneh-aneh Modelnya Itu karena Menurut gue menarik Dan punya nilai value Intinya Gue beli Yang bisa Gue tanggung jawabkan Bisa gue pake Atau bisa gue jual lagi Jadi kayak gitu aja Dan menurut gue Jangan sampe Over Price Gue terkadang Over price juga Kalau belanja Sampai bahkan Gue nggak pegang duit Sama sekali Demi Satu Atau Dua barang Tapi Gue beli Balik lagi Sesuai Yang gue bisa tanggung jawabkan Bisa gue pake Atau bisa gue jual Atau Bisa gue jadiin invest Karena value-nya bakal naik Atau tidak Kayak gitu deh Jangan sampe Ikut Ikut-ikutan orang lah Untuk beli Barang-barang kayak gini Apalagi di dunia Drifting Banyak banget Senggol-senggolan Tentang barang Atau enggak Goreng-gorengan Tentang barang Aduh Nggak banget deh Lut gue ikutin Aya kata hati lo Soalnya kalau over price Lo flexing terus-terusan Antar seller Terus lo over price Itu malah Buat Diri lo susah sendiri Flexing tuh kayak Membuat Lo susah gitu Apalagi lo flexing Dengan sebuah kebohongan Itu Waduh tanggung jawab Menanggung jawabkan Sebuah flexingan lo tuh Orang-orang banyak Itu sulit Senggol-senggol-senggol-senggol-senggol Senggol-senggol-senggol Senggol-senggol